Pakai kuni tentunya sangat mengurangi tenaga kerja dan waktu pembersihan lahan pun istilahnya sangat singkat. Kalau kita pakai tenaga manual biasanya satu hektare itu dalam satu hari itu berskala orang bekerja itu tiga orang. Sekala tebun yang kita tangani bukan berskala kecil kan berpisah antara 20 sampai 30 hektare dan sangat membantu sekali adanya Mower M1A. Kesannya dalam alat ini yang jelas kerja kami di perkebunan sangat terbantu sekali, mengurangi skala pekerjaan tentunya sangat efisien lah untuk diimplementasikan di lapangan. Sangat membantu sekali, performanya sangat bagus. Menurna kan musim fit ini sangat bagus kan ya, hasil dari pekerjaannya sangat bagus, bersih, mumput-mumput, kayu-kayu, semua terpotong dengan rapi. Tidak seperti kita menggunakan tenaga manusia ya, banyak meninggalkan bekas-bekas kayu yang dipanjang lagi dari ini. Tidak seperti seperti ini, musim fit ini sekali kerjanya. Hasilnya juga sangat memuaskan, cukup saya sangat tergantung sekali ya, dari segi biaya, tenaga, waktu, efisien. Cocok sekali lantaran kan bulma di lahan kita dengan aplikasi Mower, Mower bisa di aplikasikan karena di lahan kan misilanya cuma gilalang, peringgani, anak-anakan kayu, putih-putihan, lewuruputan. Biasanya kami lakukan yang pertama melalui penyemprotan pesisida, yang kedua itu pembabatan secara manual dengan kerja harian. Biasanya juga dipakai babat potong rumput secara kecil lah. Di lahan kecil kita itu sangat semak selalu banyak kayu-kayu kecil, rumputan, yang kalau diberikan dengan alat manual seperti parang, itu hasilnya memang bagus, tidak menguaskan. Demikiannya seperti rancin-rancin, kayu keduduk, kayu pelangas kalau di sini, terus berumputan, 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 itu kita bersihkan dengan menggunakan parang dan tenaga manusia. Jadi waktu kami di atas 2 kali, biasanya untuk lahan yang seluas ini bisa 2-3 orang untuk 2 hari. Harapan saya agar lahan kecil saya lebih serang, bersih, kaya pemaninnya juga lancar, tepat waktu. Awalnya sih saya ragu untuk membeli buks kronos ini, tapi setelah saya melihat Youtube dan komentar dari pelanggan-pelanggan, itu membuat saya yakin dan akhirnya saya mau buks transfer untuk membeli alat manual buks kronos ini. Terima kasih telah menonton!